Sebelumnya, kami ingin menyampaikan bahwa memang program vaksinasi kita itu ada satu, vaksinasi dua, dan ada boster atau vaksin ketiga, dan keempat. Nah, untuk saat ini, vaksin satu, vaksin dua memang kita sudah di atas 70 persen ya. Yang vaksin boster atau boster satu atau vaksin ketiga, kita baru 36,5 persen. Ya, idealnya kita memang harus 70 persen juga ya, itu prop ya, 70 persen juga. Nah, hanya masalahnya ini, 36,5 persen ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi saat ini, prioritas utama kita adalah untuk seluruh masyarakat adalah vaksin boster pertama atau vaksin ketiga. Sementara untuk boster kedua atau vaksin keempat, itu hanya diprioritaskan dulu saat ini, satu untuk tenaga kesehatan, yang kedua adalah untuk lansia di atas 60 tahun. Nah, sehingga dengan prioritas ini, kalau nanti kita vaksin ketiga atau boster pertama ini sudah di atas 50 persen, mendekati 70 persen, maka kita akan bergeser vaksin boster kedua atau keempat ini juga untuk masyarakat yang lain. Sementara ini, kami ingin sampaikan bahwa untuk boster kedua atau vaksin keempat ini, masih prioritasnya tenaga kesehatan dan juga lansia umur di atas 60 tahun. Ya, jadi memang masih prioritasnya untuk tenaga kesehatan dan juga untuk lansia di atas 60 tahun. Tapi dari segi suplai sendiri dan kesiapan secara stok, berapa banyak stok dari vaksin Indovac yang telah siap digunakan untuk boster kedua ini, Pak Syaril? Jadi, sebetulnya untuk boster pertama, kita sudah siapkan vaksinnya semua, termasuk vaksin yang produksi dalam negeri, yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Menteri BUMN, Erick Thohir, bahwasannya Indovac yang produksi dalam negeri dari Indoparma, itu sudah bisa dipanfaatkan untuk boster pertama maupun boster kedua. Dan kita stok vaksinnya, Alhamdulillah, kita sudah mencukupi banyak yang lama, yang dari luar negeri, walaupun saat ini dengan stok vaksin yang baru dari dalam negeri. Tadi tentang Indovac dan sudah dipaparkan oleh Prof. Amin. Pak Syaril, bagaimana dengan vaksin dalam negeri lainnya, seperti Inavac? Apakah juga disiapkan nanti untuk boster kedua? Dan berapa sebenarnya jarak minimal dari suntikan boster pertama ke boster kedua ini? Ya, kita cukup berbangga ya, Prof ya. Jadi, kita sudah bisa produksi dalam negeri dengan Indovac dan sebetulnya sudah dipublish ya, sudah mendapat rekomendasi dari BBM, satu lagi yang disebut dengan Inavac ya, yaitu vaksin merah putih itu, dan siap untuk memberikan suatu logistik pemberian vaksin boster pertama maupun vaksin boster kedua. Sehingga nanti antara Indovac dan Inavac itu bisa memberikan suatu suntikan boster satu maupun boster dua. Sehingga kecukupan logistik vaksin kita terpenuhi gitu Pak. Terima kasih telah menonton!